Terima kasih dalam nama Yesus, amin. Kita berdoa, kita mensyukuri misalnya sesuatu, aduh bersyukur walaupun mobilku ini mungkin sudah tahun 90 gitu ya, atau tahun 50 misalnya itu malah mobil antik, bersyukurlah masih gak kepanasan, gak keujanan gitu ya, walaupun AC-nya rusak masih bisa buka jendela, saudara bersyukur bukan karena ada orang lain, jangan gini, ya lumayanlah puji Tuhan masih punya mobil daripada yang lain gak punya mobil, nah jangan sisanya itu gak usah disebut ya saudara ya, seringkali kita kan gitu ya, naik motor, oh lumayanlah masih ada motor daripada jalan kaki, saudara bersyukur punya motor aku masih bisa pergi dengan lebih cepat, ya jadi bersyukurnya karena kebaikan Tuhan buat kita, bukan karena ada orang lain disana yang kurang dari kita, ya bersyukur karena kita mengalami berkat Tuhan, saya hari-hari ini dan sudah sekian lama ini mempraktekan dalam korga saya, kalau kita ini, kalau anak saya si A ngelaporin yang buruk nih tentang si B, Jolie ngelaporin yang buruk tentang si Janis, saya kasih dia PR, sebutkan dua kebaikannya, kalau kamu ngomong yang buruk, kasih tahu dua kebaikannya, kalau mereka itu komplain satu hal, kadang-kadang kalau anak-anak ya, gimana ya misalnya pergi naik pesawat, aduh delay, aduh lama ya gini suka, saya kadang-kadang gatel gitu ya, denger orang suka komplain gitu, oke kita lakukan seperti ini dan kita bisa diterapkan ke semuanya, kamu boleh komplain satu, tapi kamu harus kasih tiga hal yang kamu bisa bersyukur, baru kamu boleh komplain, jadi sebelum dia komplain, dia harus mikir dulu, oh ya aku harus bersyukur, daripada nanti mama tanya kan gitu ya, bersyukur tiga hal dulu, baru dia boleh komplain, nah itu lumayan saudara, mereka akan belajar untuk mencari, karena kadang-kadang ternyata lebih susah cari yang positif daripada yang negatif, ya waktu si Jolin ngelaporin si Janis, sekarang kamu cari kebaikannya Janis apa? lama gitu ya, loh ayo apa gitu ya, lagi dipikir sih lagi cari-cari saudara, ternyata mencari kelebihan dan kebaikan orang lain itu tidak semudah mencari kelemahan atau negatifnya, nah kita harus latih, makanya tadi melatih diri, karena itu sesuatu yang perlu latihan, Anda perlu ekspert di area ini, Anda perlu menjadi ahli di dalam bersyukur, ya bersyukur karena kebaikan Tuhan, di dalam situasi apapun, lihatlah apa yang baik, bukan apa yang buruk, katakan amin, saya undang kita semua bagit berdiri, saudara, hanya Tuhan yang tahu hati kita masing-masing, kalau Anda ketika saya menyampaikan firman Tuhan dan Anda merasa it's me, ini aku, selama ini aku ternyata bergumul di area ini, Anda mungkin selama ini gak menyadarinya, tapi ketika Anda mendengar firman Tuhan, Anda tahu ya, itu saya, saya bergumul dengan rasa iri kepada tetangga, teman kantor, teman cekik, atau bahkan kepada orang-orang tertentu yang bahkan Anda gak kenal, kok bisa ya orang itu punya ini, kok bisa ya orang itu kok seperti ini, seperti itu, saudara, bereskan hati kita siang hari ini, dan ini gak cuma sekedar hari ini, saudara, latihlah diri Anda di luar sana ketika Anda selesai ibadah ini, ini latihan yang terus menerus sepanjang waktu, secara periodik tanyakan dalam diri Anda, kalau semuanya sudah tidak ada lagi, kalau semuanya diambil dari hidupku, apakah aku masih bisa bersyukur, aku punya Yesus, kalau Anda berkata iya, Anda akan menemukan rasa cukup, Anda akan tahu bahwa semuanya gak lagi penting, tidak sepenting Yesus di dalam hidup kita. Jaga hati kita, jaga hidup kita dari banyak godaan, jangan turutin semua hawa nafsu atau keinginan kita, didiklah sesuatu yang di dalam hati kita ini. Yang berikutnya, rayakan berkat orang lain. Rayakan, Tuhan memberkati dia, puji Tuhan. Karena apakah Tuhan bisa berkati dia, itu artinya Tuhan juga bisa berkati Anda. Dari rayakan berkat orang lain. Yang terakhir, latihlah diri Anda, dan saya juga mau belajar untuk terus bersyukur, di dalam semua situasi, in every condition, di dalam semua situasi, terutama dalam kondisi yang mungkin tidak menyenangkan, kondisi yang tidak ideal, di sana pasti ada kebaikan dan kasih Tuhan yang dinyatakan. Kalau kita mau belajar melihat jauh ke dalam. Amen. Tundukkan kepala kita, kalau Anda adalah orang-orang yang saya sebutkan tadi, Anda berkumul, Anda pernah berkumul di area ini, taruh tangan Anda di dada, jujur dengan Tuhan, tidak usah malu dengan kanan-kiri. Ini semua, ini adalah waktu kita dengan Tuhan, orang lain tidak bisa berbuat apapun kepada kita, tidak bisa memberikan solusi di area ini, karena mereka bukanlah orang yang dirancang Tuhan untuk menjawab perkumulan ini. Ini adalah tentang kita dengan Tuhan. Iri hati itu bukan masalah kita dengan orang lain. Iri hati itu adalah masalah kita dengan Tuhan. Karena kita kecewa, kenapa kok Tuhan kasih dia, tidak kasih saya. Tuhan, nampak berdoa untuk setiap orang, setiap kami yang mungkin kami masih berkumul di area ini. Tuhan, kami meletakkan hati kami, kami mau menang, kami mau memandang kepada wajahmu Tuhan, kami mau menang di area ini, kami tahu, kami mau berkata kepada hati kami, Tuhan, Engkau cukup, Yesus, Engkau cukup bagi kami. Bahkan kalau doa aku enggak dijawab Tuhan, aku masih akan tetap bersyukur, karena aku masih punya Tuhan, Tuhan enggak meninggalkanku. Aku bersyukur Yesus sudah pernah mati bagiku, kalau aku mati aku masuk surga, and it's enough. Tuhan, kalau semuanya itu tidak ada lagi, dan tersisa Tuhan, biar itu cukup memenuhi hatiku Tuhan. Aku enggak kurang apa-apa lagi, aku enggak membutuhkan apa-apa lagi Tuhan. Tuhan, ketika aku mengejar sesuatu di luar, itu bukan karena aku enggak cukup, bukan karena enggak puas, tapi malah karena aku puas dengan Tuhan. Aku mau memberikan yang terbaik, aku mau mengejar panggilan. Tuhan, kalau selama ini kami bergumul, untuk merayakan berkat orang lain, Tuhan, mulai sekarang kami mau belajar, untuk memberikan selamat kepada orang-orang yang mendapatkan sesuatu yang mungkin kami sendiri inginkan. Kami mau memberikan mereka tepuk tangan, dan kami mau berkata tidak untuk perasaan iri yang ada dalam hati kami. Kami mau belajar bersyukur Tuhan, kau selalu baik di dalam semua situasi, kebaikanmu itu nyata untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kau bersihkan, kuduskan umatmu sekali lagi Tuhan, ketika kami beres di area ini. Hamba percaya ada perkara-perkara besar, yang Tuhan mau sediakan, yang Tuhan mau berikan, yang Tuhan mau percayakan, yang Tuhan rindu bahkan sudah tunggu-tunggu waktu ini, untuk Tuhan limpahkan, untuk Tuhan curahkan kebaikannya, dan berkat-berkat yang lebih luar biasa lagi. Terima kasih Tuhan, bersyukur untuk siang hari ini. Katakan dengan sungguh-sungguh setiap kata-katanya. Terima kasih Tuhan, 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 Terima kasih.